Kembali di channel saya di Kreator Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi cara untuk membuat masker sederhana Jadi yang kita perlukan pertama adalah Kain Dengan ukuran 26x19 Jadi ini adalah bentuknya persegi panjang Kita butuhkan 2 kali untuk bagian depan dan belakang Nah kebetulan disini menggunakan kain sisa Jadi yang atas ini saya gunakan kain Kain sisa Kemudian bagian lapisnya ini saya menggunakan kain hero Nah setelah kita mempersiapkan bahan Kemudian kita lipat bagi 2 Kurang lebih seperti ini Kemudian kita lipat lagi yang bagian bawah ini ke bagian atas Jadi kita melipatnya ini kurang lebih 4 bagian Nah jika sudah kita titik Bagian pinggir itu 3,5 cm Kemudian bagian bawahnya ini 3,5 cm Lalu kita Pertemukan yang 3,5 cm tadi Kemudian kita gunting bagian Yang sudah kita garis Lalu kita titik bagian as Jadi kita kira-kira saja Ini asnya kita titik dengan menggunakan Kapur Kemudian untuk bagian Dari as ini Kita bagi ke bagian pinggir Jadi kurang lebih disini 9,5 cm Jadi kita titik Kemudian kita titik juga bagian tengah yang bagian sebelahnya Nah untuk bagian yang saya garis ini Ini kita turunin kurang lebih 1,2 cm Disini kita titik kurang lebih 1,2 cm Disini sama Kita titik juga 1,2 cm Kemudian untuk bagian ini kita bentuk kurang lebih setengah lingkaran Jadi teman-teman disini bisa kira-kira sendiri Mungkin untuk yang mau lebih rapi Bisa menggunakan Gelas ataupun Menggunakan pinggiran pada piring Kita pertemukan juga bagian sebelahnya Nah disini Kurang lebih seperti ini Jadi mungkin teman-teman yang kurang Berbentuk bisa kira-kira sendiri Jadi disini Kita langsung buatnya di kain Kalau teman-teman yang mau buatnya itu Di karton dulu silahkan Selanjutnya kita tinggal menjahit Bagian yang sudah kita tandain Jadi kita pertama dari bagian sini Kurang lebih kampuhnya itu Kita buat 1 cm Kita kunci Kemudian Lanjut ke bagian atas Lalu kita mengikuti Garis yang bengkok tadi Yang setengah lingkaran Kemudian Lanjut ke bagian sebelahnya Sampai ke bagian samping Kemudian bagian bawah juga kita jahit Jadi bagian samping ini Tidak kita jahit Untuk Tempat kita membalik Masker ini Disini saya sengaja menggunakan benang yang berbeda Agar Teman-teman bisa melihat Nah untuk bagian ujung Kita bentuk segitiga Seperti ini Ini bisa kita kenip Seperti ini Atau enggak kita bentuk segitiga Kemudian bagian yang atas juga sama Untuk bagian lekuan Kita buat kurang lebih Di setengah cm Kemudian Kita kenip setiap Bagian yang berbentuk lingkaran ini Jadi kita cekri Lanjut ke bagian sebelahnya Nah kemudian Kita tinggal membaliknya Disini kita balik Seperti biasa Kemudian setiap bagian ujung Teman-teman tata Jadi kita bisa bantu Dorong dengan menggunakan Ujung gunting Nah ini bebas Mau di setrika dulu Atau kita kerik Seperti ini aja Enggak masalah Jadi tampaknya itu kurang lebih Seperti ini Ini adalah bagian atas Dan ini adalah bagian bawah Kemudian Setelah kita balik Kita seti setiap Bagian Jadi keliling ini Kita seti kurang lebih Satu sepatu Yang bagian kanan Atau kurang lebih Itu setengah cm Kita seti Disini bagian atas Kita mengikuti Bagian lengkungnya Kemudian bagian Selanjutnya Selanjutnya Lanjut ke bagian Samping Nah jika sudah Teman-teman Lipat bagian Ini Bagian dua ini Jadi kita bagi dua Kemudian Kemudian kita jahit Bagian ini Jadi bagian Setelah kita lipat dua ini Jadi kita langsung Menjahit Kurang lebih Sama Setengah cm Bagian Pinggirnya Ini kita kunci Kemudian lanjut Sampai ke bagian Ujung Kita kunci juga Kemudian bagian Sebelahnya Sama Kita tata Seperti ini Kemudian kita jahit Kita kunci Kemudian lanjut Ke bagian Ujungnya Jadi mungkin Teman-teman yang Pengen rapi Bagian yang Sudah kita jahit Yang sebelum Kita jahit Keliling itu Bisa kita Setrika dulu Nah Jadi tampak belakang Itu seperti ini Ini adalah tampak belakang Ini bagian atas Dan ini adalah bagian Bawah Nah jika sudah Kita tinggal Melipat bagian Dua yang sudah Kita jahit tadi Jadi kita lipat dua Kemudian Kita lipat bagian atas Kurang lebih Seperti ini Jadi kalau teman-teman Perhatikan itu Disini Seperti Membentuk Huruf N Nah jadi Kurang lebih Seperti ini Semoga Bisa dipahami Kemudian Teman-teman Bisa kunci Bagian ini Menggunakan Jarum pentul Atau enggak Teman-teman Bisa Kunci Dengan Jahitan Bantuan Jadi kalau Saya disini Kebetulan Tidak punya jarum pentul Jadi saya kuncinya itu Dengan menggunakan Jahitan Bantuan Disini Bebas Kita kunci mungkin Tiga langkah aja Kemudian Kita lepet Kita gunting Lalu Bagian Sebelahnya juga sama Disini kita lipat Seperti ini Kemudian Kemudian Ini kurang lebih Membentuk huruf N Jadi ini adalah Seperti ini Ini ke atas Dan naik Kemudian Kita kunci juga Jadi keempat Bagian ini Kita kunci dulu Sementara Lalu Lanjut ke Bagian bawah Jadi setelah Bagian atas Kita kunci Bisa menggunakan Jahitan Atau enggak Jarum pentul Kemudian Bagian bawah Juga sama Teman-teman Lipat Kemudian Kita kunci Nah jadi Kurang lebih Tampaknya Seperti ini Semoga Bisa terlihat Jadi Yang Saya tunjuk Dengan tangan kiri Ini adalah Bagian atas Dan ini adalah Bagian bawah Jadi kita tinggal Mengunci Bagian bawah Kemudian Bagian sebelahnya Juga sama Kita kunci Nah jika sudah Kita tinggal Melipat Bagian pinggir Jadi kurang lebih Ini adalah Hasil yang sudah Kita kunci Disini sudah Terlihat Kemudian Kita tinggal Melipat Bagian ini Sisanya ini Kita lipat Kurang lebih Menindes Ke bagian Yang saya tandai Dengan kapur Jadi kurang lebih Seperti ini Jadi yang saya tunjuk Dengan kapur ini Adalah Kita melipatnya Jadi kita bagi dua Kita Kalau saya ini Saya lipat dulu Satu senti Kemudian Saya lanjutkan Kurang lebih Di Di satu setengah senti Nah jadi kurang lebih Seperti ini Lalu kita jahit Bagian yang sudah Kita lipat dua Disini ujung Kita kunci Kemudian lanjut Ke Bagian bawah Disini kuncian jahitan Bisa kita lepas Kemudian Sisa benang Kita rapikan Lalu bagian sebelahnya Kita juga sama Kita lipat Kita lipat Dua bagian Jadi pertama itu Saya lipatnya Satu senti Kemudian Saya tekuk Ke Satu setengah senti Jadi intinya Kita lipat dua aja Kemudian Kurang lebih Kita samakan Dengan bagian Sebelahnya Jika dikira Sama Kita tinggal Menjahit Bagian pinggirnya Sampai ke Bagian bawah Kemudian ujung Kita kunci Sama Kita lepas Pengunci Yang kita sudah Kunci Dengan jahitan Bantuan Disini kita tinggal Memasang Karet Jadi kurang lebih Itu tampaknya Seperti ini Ini adalah Ketika kita Lipat dua Kemudian ini Ketika Kita bentangkan Jadi yang ini Adalah bagian atas Dan ini adalah Bagian bawah Nah kemudian Untuk memasang karet Disini teman-teman Bebas menggunakan Karet Apa Jadi kalau Saya itu Menggunakan Karet dengan Disini tertulis SJ8 Jadi karet Kita tinggal Menyiapkan Kurang lebih Di Angka 23 cm Jadi kita Bagi dua Jadi 23 cm Kita butuhkan Dua bagian Disini saya Gunakan Jarum Dengan Benang jahit Jadi saya kunci dulu Untuk menarik Nanti karetnya Kemudian disini Saya ikat Oke Kita tinggal Memasukkan Ke bagian Yang tempat Tali Jadi kita Silipkan karet Ini ke Bagian dalam Kemudian Disini Kita tinggal Bisa Langsung Mengikat Atau enggak Kita jahit Jadi karet Setelah Kita potong 23 cm Kemudian Kita selipkan Ke bagian Dalam Disini Kebetulan Saya jahit Jadi kalau teman-teman Yang ingin Mengikat Biasa Bisa juga Sama saja Nah Jika sudah Kita tarik Ke bagian Belakang Jadi bagian Yang kita jahit Ini tidak Kelihatan Jadi bagian Sambungannya itu Ada di Bagian Dalamnya Kemudian Bagian Sebelahnya Juga Sama Setelah Kita masukkan Karet Kemudian Kita kunci Lalu bagian Sambungan Tadi Kita selipkan Ke Bagian Dalamnya Nah Jadi kurang Lebih Hasilnya Seperti ini Jadi teman-teman Itu bisa Menggunakan Karet Yang Lebih Kecil Dari ini Jadi ini Kalau saya Menggunakannya Mungkin Karetnya Terlalu Besar Jadi bisa Juga Menggunakan Karet Bulat Seperti ini Nah disini Sebenarnya Saya juga Punya Karet Bulat Jadi Saya Menggunakannya Itu Karet Pipih Yang Dengan Tulisan SJ Delapar